Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan analisis laga Nottingham Forest vs Manchester United MU berhasil menang di kandang lawan dengan skor 2-0 Berkat kemenangan ini, The Red Devils kembali ke posisi 3 Lantaran Newcastle di kalahkan Aston Villa Meski tanpa duo pilar pertahanan yaitu Varane dan Lisandro Martinez MU bisa mencatatkan clean sheet dengan duo Maguire dan Lindelof Memang penampilan dikatakan belum sempurna di pertahanan Namun tanpa kebobolan merupakan catatan positif bagi pertahanan MU yang pincang Ada perubahan taktik juga di area pertahanan Yang dilakukan Ten Hag dengan menggunakan dalo pada posisi fullback kiri So, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama Tuan rumah Nottingham Forest turun dengan formasi bertahan 3-4-1-2 Pelatihnya Steve Cooper memang bermain reaktif Dengan mencatatkan posisi yang terendah kedua di Liga Sedangkan MU turun dengan formasi pakem 4-2-3-1 Duo Ericsson dan Casimiro sudah bisa tampil starter Ini membuat Bruno kembali ke nomor 10 sebagai playmaker Untuk mengkreasikan peluang bagi trio lini depan Martial, Sancho, dan Anthony Dengan kembalinya Bruno di posisi depan Attacking outputnya langsung terlihat disini Dengan menciptakan beberapa peluang bagi rekannya Belum 1 menit laga berjalan Ia melakukan dismarking atau lepas dari marking Dengan berlari dari belakang lawan Lalu mengirimkan umpan cross datar Namun sayang Sancho gagal menceploskan bola muntahnya Jika dilihat dari hitmapnya Selain berada di nomor 10 atau belakang striker Ia kerap melebar ke kanan Pada klip ini terlihat ia kembali melakukan dismarking Dan menerima bola dari Ericsson Yang melihat pergerakannya dengan memberikan umpan terukur Melewati lawan Disini juga terlihat visinya yang melihat Sancho Sudah berada di depan back Namun sayang umpannya yang terlalu deras Gagal dijangkau pemain bernomor punggung 25 ini Pada laga ini Ia memang gak mencatatkan asis Namun expected asis Atau nilai umpan yang seharusnya bisa jadi asis Jumlahnya 0,38 Sayang 6 kesempatan peluang yang dicatatkannya Gak bisa dijadikan goal oleh rekannya Pemandangan yang menarik langsung terlihat di awal adalah Roll Dallot Yang diplot sebagai fullback kiri Ia menggantikan posisi look show Yang diragukan tampil lantaran cedera Ten Hag menyulap taktik wheel upnya juga Dengan sering menginstrusikan Dallot Untuk invert atau bergerak ke tengah Menemani Kasimiro Dengan taktik ini juga Ericsson bisa lebih ke depan Dan MBU bisa menang jumlah di tengah Memudahkannya dalam melakukan progresi Tiga gelandang forest Akan marking empat pemain MBU di tengah Yang mana Akan membuat satu pemain lepas Unmarking atau gak terkawal Seperti pada klip ini Dimana Dallot yang infer atau ke tengah Bergerak ke sayap untuk memancing Satu gelandang forest melebar Sehingga Membuka akses umpan ke Ericsson Saat menerima bola Terlihat gelandang forest melakukan press Tapi mereka membuat Bruno unmarking Atau gak terjaga Dengan cerdik Ericsson melakukan flick ke Bruno Blok press depan tereliminasi MBU langsung menyerang pertahanan forest Umpan Anthony sempat gagal Bola muntah ke belakang Dan sepakan Bruno Masih bisa ditepis oleh Keylor nafas Ia bermain cukup baik pada malam ini Dan dengan peran Dallot serta Bruno ini MBU bisa mencetak gol pertama Diawali dengan Dallot yang invert Lalu melebar sama seperti sebelumnya Namun kali ini gelandang forest Gak mengikutinya Membuat Dallot bisa mengalirkan bola ke depan Tanpa gangguan Saat hendak membongkar pertahanan Bola lepas dari Martial Namun Ia dengan segera merebut kembali Dan bola mengarah ke Bruno Dengan tajamnya visi bermain Ia langsung memberikan umpan Tanpa terlebih dahulu mengontrol bola Martial yang menerima umpan tersebut Tinggal berhadapan dengan keeper Namun gagal Dan Anthony Mampu menyerobot bola pantulan tersebut Kredit untuk Bruno dan Martial Pada gol ini 0-1 untuk MBU Setelah satu gol ini MBU terus menekan Mampu mengurung pertahanan forest Dengan memenangkan bola second ball Atau bola muntah Dari serangan yang gagal Lalu diubah lagi jadi peluang Di antaranya lewat sepakan Anthony ini Juga ada tendangan spekulasi Dari Bruno yang membentur mistar Namun belum ada yang mampu mengembah skor Sementara MBU butuh gol lagi Untuk kill the game Memutuskan perlawanan forest Dengan margin 2 gol Pas kalagah Ten Hag memang menguji timnya Namun hal yang patut dikritik adalah Penyelesaian Atau finishing Ten Hag juga mengatakan bahwa Ia butuh gol skorer Dengan gak meremehkan peran Martial Namun ia menyebut juga Penyerang asal Perancis tersebut Memulai laga dengan gak bagus Salah satu peluang yang gagal dikonversi Adalah crossing dari Kasemiro Yang sangat baik ini Namun headingnya belum tepat sasaran Hingga akhirnya Dia digantikan oleh Whitehorse Sampai pada akhirnya Di menit 76 Taktik Ten Hag memasang Dallow Sebagai fullback kiri Dan memberinya roll inverted Bergerak ke tengah Membuahkan hasil Berawal dari build up pendek Yang bisa melewati block press forest Anthony menerima bola Dan melakukan penetrasi Lalu memberikan umpan terukur Ke download Fullback asal Portugal ini Mampu menyelesaikan peluang Dengan sangat klinis Aksi yang dilakukan Anthony ini Perlu sering dilakukan Lantaran akan memberikan efek kejutan Buat lawan Sebagai variasi syurting Yang sudah sering dilakukan Dan membuatnya mudah tertebak Kemenangan ini tentu sangat berarti Bagi jalan MU musim ini Lantaran Ten Hag menyebutkan Timnya sedang dalam krisis back Dengan hanya 4 back Yang tersisa pada match ini Ia mampu meracik taktik Sedemikian rupa Dan berhasil menang Sekaligus menyalip Newcastle Pada peringkat 3 Namun dengan 3 kompetisi Yang masih diikuti MU Situasi ini jelas gak bagus Dan Ten Hag masih punya PR Untuk menstabilkan performa timnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih.